Kita turun dari Polis Bangka, gabungan dengan rekan-rekan dari Timah, kita mencoba mencari potensi maris biata yang ada di wilayah Bangka. Mungkin nanti ke depan bisa kita ini kan nanti dengan kegiatan sosial, seperti pesi pantai, ataupun nanti kita jadikan dengan kegiatan cesar dari Timah, tentunya dengan tetap menyebabkan kepolisian dalam hal ini Polisi Bangka, untuk wilayah Bangka itu. Alam Satu Jalur! Alam Satu Jalur! Alam Satu Jalur! Alam Satu! Alam Satu Jalur! Alam Satu Jalur! Alam Satu Jalur! Alam Satu Jalur! Oke? 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 Fastball! Sub indo by broth3rmax 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 Bro, jangan berhenti! Bro, jangan berhenti! Tengah sini! Tengah! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dan sampai menonton! Terima kasih telah menonton! jangan kawannya sangat jauh 240 kilo jarak yang kita tempuh sekarang kita 240 kilo Iya tuh iya tuh diukur diukur pengaris jadi berakhir di ini berarti pas ini 190 kilo tadi diukur 50 kilo ditambah 140 kilo jadi 240 kilo bener kita turun dari kores bangka gabungan dengan rekan-rekan dari timah ya kan kita mencoba mencari potensi paris biata yang ada di wilayah bangka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan survei kali ini ya kan bisa menjadi ajang ke depannya entah masuk dalam event di tingkat provinsi maupun event skala nasional dan harapannya itu mampu meningkatkan perekonomian warga masyarakat bangka sendiri nanti ke depan kita akan mencari tempat-tempat lain mana yang selama ini sudah dikenal sama masyarakat bangka tapi tidak terexpos keluar karena kita ketahui banyak sekali potensi-potensi yang ada di di wilayah bangka selain hanya pantainya saja tapi masih banyak juga tempat-tempat lain seperti air terju ada pemadaian-pemadaian air panas segala macam itu nanti kita dari rekan-rekan komunitas trail kita coba menggali itu ya kan apabila memang tempat tersebut layak nanti kita bisa sampaikan juga sama pemerintah daerah harapannya mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan itu mampu meningkatkan perekonomian apakah jadi kegiatan rutin ya Insya Allah lah ya kan kita tidak mudah-mudahan kalau gak ada halangan rekan-rekan komunitas yang ada di wilayah bangka pada khususnya dan bangka berhitung pada umumnya ya kan kita mampu menjalin selaturami dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sepertinya intinya sendirikitas saja sendirikitas dan harmonisasi antara pemerintah dengan aparan perekamu dalam hal ini pemerintah bangka jadi jadi dari kegiatan ini kedepannya baik secara informal pemerintah dan kepolisian dalam hal ini pemerintah bisa bersinergi ini seperti itu Pak untuk kedepannya apa akan kita selenggarakan rutin gimana Pak untuk api perlindungan mungkin nanti kedepan bisa kita ini kan nanti dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti bersih pantai ataupun nanti kita gantikan dengan kegiatan CSR PT Timah tentunya dengan tetap berlibatkan kepolisian dalam hal ini polis bangka untuk wilayah bangka induk Polis bangka PT Timah salam satu jalur Salam satu jalur